Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi mengenai Akun setelah lepas tautan, kemudian showcase-nya tuh gak muncul Atau produk affiliate-nya tuh gak muncul di etalase Gimana caranya? Jadi banyak banget yang komen, setelah lepas tautan, kemudian ditautkan ke akun pemasaran Itu produknya tidak muncul, kenapa? Nah aku bakalan bahas, karena kebetulan punya aku dulu sempat gak muncul Tapi sekarang sudah muncul Nah buat teman-teman yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama kita akan masuk dulu ke tiktok Dan buat teman-teman yang udah lepas tautan, kalian jangan khawatir Karena memang udah bener gitu loh, lepas tautan kemudian ditautkan lagi ke akun pemasaran Yang dimaksud showcase itu yang mana sih? Yang ini guys nih Ini adalah produk-produk yang aku promosikan di tiktok shop Nah ini adalah produk-produk yang ada di showcase aku, yang ada di keranjang kuning Ini sebenernya bukan niche-nya yang random, karena itu tuh beberapa aku udah pesample Makanya aku masukin ke showcase atau ke etalase aku Nah sebenernya niche-nya itu di fashion Nah kemudian buat yang belum tau, dimana sih lepas tautan gitu dan caranya seperti apa Caranya pastiin internetnya itu connectnya kenceng ya guys Karena ketika koneksinya kayak terputus gitu nanti showcase-nya agak lumayan lama Biasanya aku lepas tautan itu di seller center, ini dia seller center Kalian bisa pakai aplikasinya langsung atau bisa pakai juga web Jadi di chrome gitu, terus kalian masuk ke seller center tiktok Nanti akan muncul Nah kalau di seller center yang kayak gini, kalian tinggal masuk ke pengaturan Kemudian setelah itu, disini kan ada ya akun tiktok yang ditautkan Kalian klik aja, terus disini ada akun pemasaran Nah untuk akun pemasaran, aku udah punya akun kedua Ini adalah akun kedua yang aku tautkan Disini statusnya sudah ditautkan ya Tapi kalau misalkan statusnya itu ditangguhkan Kalian bisa tunggu aja, mungkin itu lagi di confirm sama si tiktoknya Buat teman-teman yang belum lepas tautan Caranya gampang banget sih, tinggal lepas tautan aja Kalau ini aku udah lepas tautan ya kemarin Jadi disini ada keterangan, tautkan akun resmi Jadi kalau misalkan aku mau menautkan akun resmi lagi, tinggal di klik aja Cuma karena memang kebetulan aku udah gak jualan di tiktok shop lagi Jadi aku udah gak jualan produk-produk aku lagi Makanya aku udah lepas tautan dan kemudian aku jualan produk dari si tiktok Nah kalau misalkan udah lepas tautan, kalian tinggal masuk lagi ke si aplikasi tiktok ini Dan secara otomatis disini tuh bakalan loading gitu loh Loadingnya itu kayak loading memunculkan produk-produk kalian gitu Terus kalau misalkan buat teman-teman kah gak muncul gitu Atau misalkan kah kok udah lepas tautan tapi tetap gak muncul sih Mungkin kalian bisa cek followersnya Biasanya sih ada minimal followers dan lain-lain Tapi seharusnya sih enggak ya Seharusnya kalau misalkan udah lepas tautan itu harusnya muncul secara otomatis di showcase kalian Dan munculnya tuh gak jeda beberapa hari Itu sebenarnya setelah lepas tautan bakalan langsung muncul secara otomatis seperti ini Tapi kalau misalkan buat teman-teman nih yang loading Atau misalkan jaringannya kurang bagus gitu Biasanya memang loadingnya juga lama Jadi memang tunggu aja beberapa saat Kalau misalkan udah jaringannya udah oke lagi Ini bakalan muncul secara cepat dan secara otomatis Dan aku mau infoin lagi Buat teman-teman yang keranjang kuningnya misalkan belum muncul Nih misalnya kayak gini ya Nih belum muncul kayak gini Pastiin followers kalian udah memenuhi syarat Karena sekarang itu ada kayak minimum followers gitu loh Untuk memunculkan keranjang kuning Jadi buat teman-teman bisa dicek terlebih dahulu followersnya berapa Kalau misalkan belum muncul semuanya Silahkan di update Atau misalkan kayak Apa nih yang salah gitu Lepas tautan udah Tautkan ke akun pemasaran udah belum gitu Biasanya ada step-step yang memang terlewat Sehingga showcase kalian atau keranjang kuning kalian Tidak muncul secara otomatis di akun kalian Jadi kalau misalkan yang masih bingung Kok keranjang kuning gak muncul gitu Kok showcase gak muncul Itu seharusnya muncul secara otomatis Karena peraturan dari tiktoknya sendiri Setelah lepas tautan kemudian ditautkan ke akun resmi Itu udah bener dan udah betul Showcase bakalan muncul Keranjang kuning juga bakalan muncul Kecuali kalau followersnya belum memenuhi syarat Karena sekarang sudah ada pengaturan terbaru Atau sudah ada info terbaru dari tiktok Bahwa tiktok itu keranjang kuning bakalan muncul gitu Dengan minimum followers sekian gitu loh Jadi pokoknya sekarang sudah ada persyaratan tertentu Untuk memunculkan keranjang kuning Atau untuk gabung di tiktok afiliat Seperti itu infonya Oke guys jadi itu dia ya Cara memunculkan showcase Itu sebenarnya tidak ribet Kalian hanya perlu jaringan aja Dan ikutin step-stepnya dengan betul Kayak lepas tautan dulu dari akun resmi Kemudian ditautkan ke akun pemasaran Itu stepnya itu doang Itu udah bener Tinggal scroll aja disini Kayak misalnya masih loading Tinggal digini aja Kayak di Apa namanya Di scroll ke bawah Itu bakalan secara otomatis Dia bakalan nge-loading sendiri Dan bakalan muncul Produk-produk yang sudah kalian masukkan ke etalase Oke guys itu dia info dari aku Jadi buat teman-teman Jangan bingung lagi Pokoknya stepnya cuma itu doang Yang tadi Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on the next video Bye bye